Bang Nizer, kalau sampai Timnas Indonesia menang, saya akan makan mie ayam yang paling enak Nih, kalau misalnya Timnas MU menang, saya akan... Tidak ada Timnas MU, Timnas Nasional Indonesia dong Timnas itu Timnas Sehat Indonesia menang Di dalam rangka pemilu 2070 Maka, saya akan memberi 10 orang miskin sebuah pakaian Antem apa? Saya, yes Iya, Nizer-nya apa? Jika Bangsa Indonesia Iya, diberi 10 pemuda Timnas Nasionalnya Melakukan gol dalam gawang Jepang 40 Saya akan makan nasi Oke, siang Iya, itu tadi teman-teman contoh dari kata-kata orang-orang yang bermudah-mudahan mengucapkan janji Iya, atau artinya Atau dalam bahasa lain adalah Nizar Salah Bukan bang Nizar? Bukan, pakai Zal juga ya Oh, Nazar Iya Yang itu kan, mati lampu juga kan Nazar bang Nazar Beda lagi ya Nah, itu teman-teman semua Ada orang yang kemudian dia sesumbar dengan lisannya Ya, mengucapkan kalimat janji Ikrar Ya, atau dalam misalnya disebut Nazar Sehingga dia bisa Meyakinkan orang Dengan janjinya itu Contohnya tadi Kalau sampai Timnas Indonesia Menang melawan Australia Ya, saya akan jalan kaki misalnya ya Dari Jogja Sampai Jakarta Betul kan Wah Nah, itu gimana? Apakah ketika orang itu Mengucapkan kalimat seperti itu Janji seperti itu Harus ditunaikan janjinya Harus bertanggung jawab dengan janjinya Baik, langsung saja Kita simak di Podcast Alternatif Apa kabarnya Bang Nizar? Gila, sehat Kalif Ki gimana, sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah Baik, Bang Nizar, Kalif Ki Nah, ini lagi musim nih Kata-katanya nih Kata-katanya nih Orang-orang itu termasuk Para remaja juga ya Itu bermudah-mudahan Mengucapkan janji Janji, sumpah Mengucapkan sumpah Ya kan? Ada yang sumpahnya Atas nama Allah Ada yang sumpahnya Atas nama Pocong Ya kan? Sumpah Pocong Gitu kan, gitu Nah, ada yang Sumpahnya mungkin Atas nama Demi Rasulullah malah Iya, demi Allah dan Rasulullah Gitu kadang gitu ya Gak boleh Gak boleh ya Sumpah dengan makhluk Ini boleh gak? Gak boleh kan? Gak boleh Iya Ada yang sumpahnya Gitu kan Demi bangsa dan negara Gitu Nah, ini sebenarnya Gimana Bang Nizar? Dulu-dulu ada itu juga Apa? Yang Sumpah demi Apa? Kesambar petir gitu Yang dientong Yang dientong Oh iya Sumpah Pokoknya sumpahnya macam-macam ya Orang itu bernadar Macam-macam dia ya Nah Nah ini Gimana Bang Nizar? Fenomena Yang semisal ini kan Kayaknya di sosial media rame Gimana? Sebagai pengamat sosial media itu Gimana Bang Nizar? Iya Banyak sekali ya teman-teman Semuanya Di Mungkin teman-teman juga Mendapati juga Dari Dari Teman sekolahnya mungkin Ada yang misalnya Pake sumpah-sumpah Kemudian ada yang Berjanji Misalnya Ketika Misalnya ini sekarang lagi Musim Timnas Karena ini di Bulan November ya Musim ya? Iya musim Timnas main Viva Match Day gitu ya Nah ini ada beberapa Orang Beberapa netizen Bapak-bapak Atau mungkin Anak-anak juga Remaja juga Yang bernadar Yang bersumpah Jika Timnas Indonesia menang Misalnya Dia ingin jalan ke Madura Misalnya Atau kemarin juga Sebenarnya ada Pemuda yang viral juga Karena ketemu Iso Speed gitu ya Terus dia akhirnya Jalan dari Bali ke Jakarta Dan Dia Dia Nggak Beneran Lari dia Karena dia memang pelari Terus dia Nunaikan janjinya gitu ya Karena ketemu Iso Speed ini Kalau nggak salah Terus dia Dia merekam Sendiri Misalnya hari pertama Sampai sini Hari kedua Sampai sini Tapi nggak tahu juga ya Dia full Lari atau mungkin Nggak tahu ya Karena kan Nggak 24 jam Dia Meng-upload Videonya gitu ya Tentunya Pasti ada istirahat Nah kemudian Juga banyak juga Yang semisal itu Yang Yang nggak ada Nggak ada Tujuannya Atau misalnya Cuma bersumpah Ya biar Mereka percaya Biar temennya Yang diajak bicara Itu percaya Nah jadi Dia perbanyak Sumpah Padahal Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Melarang untuk Banyak sumpah Apalagi Sumpahnya dengan Sumpah Dengan nama Selain Allah Termasuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Beliau merupakan Mahluk Mulia Atau manusia yang mulia Bahkan beliau Mendapatkan julukan Terbaik Yaitu Rasul Rasul ini kan Jabatan yang Paling tinggi Kalau Di kalangan manusia Nah Beliau aja Nggak boleh Dijadikan Untuk kata-kata Sumpah Misalnya Demi Allah Demi Rasulullah Aku ini Tadi Makan nasi Nah itu Meskipun Hal-hal yang Disumpahkan Itu memang Fakta Atau memang Benar Atau memang Ya Real Nah itu Jangan Diperbanyak Sumpah-sumpah Apalagi dengan Nama selain Allah Baik Jadi ngomongin Masalah Sumpah Masalah janji Ya nadar Katanya Kalau sampai Timnas Indonesia Menang lawan Arab Saudi Dia mau ngesot Mau berangkang Mau berangkak Ada lagi Yang mau Mungkin Berenang Berenang Menyeberangi Selat Sundan Mau Duduk Sambil Berdiri Nggak bisa Duduk Berdiri Nah itu kan banyak Bang Nizar Arifki Seperti itu Apalagi Di Suasana Momen-momen Adanya Pertandingan Sepak bola Badminton Ataupun ada Momen yang lain Di kalangan SMA Kuliah SMP Kadang juga suka Oh iya Nilai 100 Suka Kamu kalau bisa Nilai 100 Mbok saya itu nanti Jalan kaki Kemana Ke rumah saya sendiri Ke belah sekolah Itu kan tiap hari Kayak gitu ya Nah misalnya ada orang Yang meremehkan orang Kemudian dia Bernadar Kalau kamu bisa Matematika 100 Saya itu nanti Makan Indomie Langsung 100 Bungkus sekaligus Gitu ya Nah seperti itu Sebenarnya boleh nggak sih Untuk dilakukan Itu sebetulnya Kak Arifki Kak Arifki silahkan Boleh nggak nih Apa namanya Kita itu Berjanji Ya nadar ya Istilahnya Kalau Secara bahasa Ya Kak Arifki baca Di webnya Ustadz Momenat Itu asikal Di rumahshow.com Yang namanya nadar itu kan Sebenarnya memberikan Membebani kita Sebuah kewajiban Sebenarnya tidak di Wajibkan Yang tidak diwajibkan Tapi kita membebani sendiri Kita wajibkan Nah Tadi kayak Mau makan Mie 10 bungkus Langsung gitu kan Kan nggak ada beban itu Gitu kan Nggak ada Tapi dia sendiri yang bikin Ternyata ada rinjiannya lagi Kayaki Nanti dibahas lagi ketika Ternyata ada yang namanya Nadar taat Nadar Mubah Sama nadar mahasiat Yang nadar taat itu Yang tentu yang Bagus Yang Contohnya Oh Sebelum masuk Tiga itu Kayak Gitu Kargis juga baru tahu bahwa Yang namanya nadar itu Kan sebenarnya tadi Memang ada hadis yang Melarang nadar Sebenarnya Bermudan-mudan Bernadar Nggak boleh bermudah-mudahan Dan ternyata Di webnya Ustadz Tosikal ini Beliau menjelaskan Ada kompromi hadis Makanya kan ada Nadar kan juga termasuk ibadah Gitu ya Nah komprominya yaitu Yang terlarang itu Ketika Ada syaratnya Contoh gini Kalau timnas menang Saya akan puasa Selama tiga hari Ada syaratnya Kalau menang timnas Kalau menang timnas Kalau yang Diperbolehkan Yang Apa Nadar Taat yang diperbolehkan Yaitu Dia benar-benar Hanya ikhlas kepada Allah Cuman Contohnya Saya ingin puasa Karena ikhlas karena Allah Tiga hari Oh ya Itu yang boleh Itu yang boleh Oh Jadi kalau Wah Kalau saya nanti tembus Masuk perguruan tinggi favorit Saya mau puasa Sepuluh hari Ini gak boleh Ini kayak gini Kalau Saya Di webnya beliau Itu makro Atau Sampai Haram Karena ada Berbagai macam Pendapatan ulama Tapi kalau yang benar-benar Yang ibadah tadi Yang tadi Tidak mempersalahkan Apapun Terus Ya intinya Saya ikhlas karena Allah Pengen Puasa tiga hari Karena sebenarnya Gak ada kewajiban Untuk puasa tiga hari Tapi dia pengen Iya Itu Nadar Terus ada tadi Kayak ini Untuk masalah timnas ini Itu Timnas Menang Saya akan Jalan kaki Dari Indonesia Timur Sampai Indonesia Barat Gitu Motel ya Putus kakinya Gitu Mau nanti Tiga tahun Empat tahun Perjalanan Gak apa-apa Tiga tahun Tiga tahun Tiga tahun Tiga tahun Habisin Tiga tahun Cuman masalahnya Dia anggapnya kerjaan Gitu loh Nah itu juga Sebenarnya Ada pembahasannya Kalau Kharfi baca Kalau beliau Mengklasifikasi Mengklasifikasi Pengelompokannya Pengelompokannya Menjadi Nadarmubah Nah Tapi beliau Kasih rinci lagi Ustadzabdul ini Di penjelasannya Bahwa Nadarmubah Ini tidak masuk Nadarmubah Pembahasan kita Jadi Mau ditunaikan pun Tidak ditunaikan pun Gak apa-apa Tidak Gak apa-apa Jadi kalau Misalnya nih Ada Namanya Mas Joko Wah Kalau sampai Timnas menang Saya nanti Mau kasih makan Gratis Buat 100 orang Menang Tapi gak punya uang Untuk ngasih makan Itu gak apa-apa Gak kasih makan Kalau Buda seran tadi ya Enggak Enggak wajib Enggak wajib Iya Karena dia bukan Bukan Ibadah Bukan berkaitan dengan Sesuatu yang disyariatkan Begitu ya Kalau timnas menang Saya renang 8 jam Meninggal Iya Beda hanya Kalau dia janji Sama orang Beda Itu beda lagi Bang Kalau timnas menang Bang Saya belikan Sepeda motor Bang Beda lagi Bahasanya Kan janjikan Akatnya Berarti sama Orang Iya Contohnya Kak Arifi sama Bang Nizar Bang Kalau timnas menang Aku ajak Bang Nizar Terus Jalan-jalan ke Wonosobo Saya ikat di pohon Memang Kenapa yang inginkan di pohon Nanti istri sama Dan dia Istri sama Iya Bagus Oh Berarti kalau janji itu Beda lagi Sama orang ya beda lagi Harus itu naikkan Harus itu naikkan Karena kan janji sama orangnya Kalau Nizar ini kan Maksudnya dia Sama Allah Tapi Tapi Untuk hal-hal yang bukan Ibadah Itu Mubah saja Mubah saja Dan dirinci lagi sama beliau itu Bahkan Nizar yang Mubah ini Para ulama itu Ini pun bukan Bukan Nizar sebenarnya Oh iya Sebenarnya bukan Nizar Cuman Beliau mau menjelaskan bahwa Kalau Nizar Mubah ini itu Ada loh orang-orang Kayak gini Iya Tapi boleh Ditunaikan Boleh Jadi kalau Nizar yang makro Yang Tadi Yang ada persyaratan Ada syaratnya itu makro Sedekat Kalau Nizar yang haram Kemaksiat itu Maksiat tadi Oh maksiat ya Yang misalnya Ya misalnya Timnas menang Aku mau beli Pesta Narkoba Pesan narkoba Oh gitu Ada itu Orang-orang Termasuk ini ya Mabok kan Mabok beli Nanti kalau Timnas menang Kita minum-minum Sampai pagi Gak boleh Gak boleh Nah tapi kalau Kalau Misalnya Nih kalau Timnas menang Gitu kan Kamu Ngasih saya 50 ribu Nah kalau Timnas kalah Sekarang yang ngasih kamu 50 ribuan Itu bukan ini Itu bukan Nizar itu Taruhan Taruhan Iya Soalnya terkadang Memang di Indonesia Sediri suka Ngubah-ngubah Makna ya Dicampur Campur Akhirnya Nazar ya Taruhan Atau apa Berarti taruhan Tuh gak boleh Ini masuk Cudi Ini masuk Cudi Cudi Gak boleh Itu ya Iya Nah jadi Teman-teman semua Masalahnya ini Kak Yogi dan Kak Yogi Apa masalah ini Dia tuh Nazar Memang Nazar Kepada Allah Tapi di Sosial media Sehingga Netizen Minta pembuktian Tapi kalau dia Gak buktikan Gak ada dosa Bagi dia Gak ada dosa Cuma kan Netizennya Malah jadi kesel Dari sisi orangnya Sendiri Ngapain Ngapain Janji-janji yang Gak jelas Mau jalan Mau Melundung Memerayap Gak ada Faidahnya Gak ada Keuntungan Untuk siapapun Malah justru Adanya Kadang merugikan Diri Hujatan Berbuat Zolim Sama diri Sendiri Tuh Teman-teman Jadi di rumah Kita gak perlu Nazar-nazar Ya Apalagi kalau kita Mau beribadah Tapi dengan syarat Kalau mau puasa Puasa aja Kalau kita Misalnya Dapat Kemudahan oleh Allah Misalnya Pengen masuk Pondok pesantren Tertentu Dan Allah Izinkan Keterima Alhamdulillah Ya kita Mau bersyukur Boleh mau sedekah Ke orang Mau bantu orang Silahkan Tapi Gak usah Nadar ya Ya kita Kalau kita Nanti Misalnya Ya Allah Semoga Saya bisa Masuk Pondok pesantren Impian saya Semoga Engkau Mudahkan Ya Allah Amin Udah gak perlu Wah Pokoknya Kalau bisa Masuk Saya mau Sholat 50 hari 50 Maram Malam Gak berhenti Berhenti Misalnya Gitu Ngapain Gak usah Jadi mending Kalau kita Mau sesuatu Kebaikan Minta Berdoa Kalau Allah Berikan Apa yang kita Harapkan Tadi Ya kita Tinggal bersyukur Mau bersyukurnya Dengan memperbaiki Memperbanyak ibadah Mau bersyukurnya Dengan Mau bantu orang Banyak Mau bersyukurnya Mungkin dengan Syukuran Ya silahkan Boleh Undang orang Ke rumah Terus Kasih Makanan Kasih Makan Makan Kasih Mungkin Bantuan Sembako Gitu Habis itu Nanti Jangan lupa Doakan Semoga Ini semua Datangkan Keberkahan Boleh Pulang Orang Ada masalah Gak perlu Nadar Apalagi Untuk hal-hal Yang duniawi Yang gak ada Untungnya Main bola Misalnya Gak ada Urusannya Dan Jangan Janji sama Orang Kayak tadi Bang Nisa Pernah gak Menjumpai Orang yang Janji-janji Gitu Gak ditepati Pernah Oh yang tadi Ini Yang misalnya Apa Apa tadi Nazar Janji Bertekad Untuk Sedekah 300 ribu Kalau Aku Masuk Universitas Berdoa Saja Dulu Sempat Disuruh Kalau guru Bang Nizar Guru Bang Nizar Coba Kalian Berdoa Zhar Masuk Unif Ini Nanti Kamu Berpuasa Segini hari Itu Bang Nizar Sempat Terpengaruh Dan Sempat Melakukan Sebenarnya Itu Gak Dicontohkan Oleh Nabi Dan Para Sahabat Kalau Mereka Ingin Yang Baik Mereka Berdoa Saja Iya Benar Sekali Gak Usah Ngasih Syarat Ke Allah Ngapain Ngasih Syarat Ke Allah Gitu Karena Mereka Ini sebagai Bentuk Syukur Padahal Teman-teman Yang Harus Teman-teman Ketahui Bahwa Ibadah Ibadah Termasuk Syukur Betul Sama Halnya Ketika Bertanya Lagi Apakah Tidak Pantes Untuk menjadi Hamba Yang Bersyukur Nah Ini Para Ulema Menjelaskan Juga Tentang Perkataan Beliau Ini Bahwasanya Ya Memang Sholat Tahajud Itu Bentuk Syukur Ibadah Ibadah Bentuk Syukur Ini Juga Termasuk Teman-teman Yang Masuk Ke Pembahasan Sujit Syukur Dulu Bang Izar Pernah Juga Dapat Penjelasannya Dari para Ustad Ketika Penjelasan Tentang Sujud Syukur Ini Juga Ada Di Sebagian Kita Atau Sebagian Teman-teman Kaum Muslimin Itu Yang Habis Sholat Sujud Syukur Itu Termasuk Bang Izar Disuruh Juga Sama Buru Agama Padahal Gak Boleh Sering-sering Sujud Syukur Apalagi Mensyaratkan Sujud Syukur Setelah Sholat Dan Disuruhnya Sujud Syukur Itu Ya Bersyukur Karena Kamu Udah Bisa Sholat Di Masjid Misalnya 25 Waktu Nah Padahal Teman-teman Sholat Sendiri Dan Termasuk Ibadah Ibadah Yang Mengikutinya Itu Termasuk Bentuk Syukur Kita Dan Sujud Syukur Itu Disunah Ketika Mendapatkan Nikmat Yang Besar Nikmat Yang Jarang Didapati Sesekali Jadi Jangan Sering Misalnya Habis Sholat Lima Waktu Sujud Syukur Karena Berpikiran Wah Harus Bersyukur Lagi Seperti itu Jadi Mirip Jadi Kalau Ibadah Itu Bagian Dari Bentuk Syukur Yang Disampaikan Al-Ibn Al-Qayyim Bahwa Syukur Itu Bisa Dengan Lisan Dengan Hati Dengan Amal Amal Kebaikan Ibadah Itu Bentuk Syukur Atas Apa-apa Yang Allah Berikan Kepada Kita Jadi Tidak Perlu Teman Menisyaratkan Kepada Allah Ya Allah Maha Tahu Allah Tahu Yang Paling Baik Buat Kita Dan Allah Sudah Menentukan Yang Terbaik Buat Kita Kita Tidak Perlu Menantang Allah Dengan Nadar Ya Allah Kalau Bisa Masuk Universitas Saya Mau Puasa Ya Ngapain Kalau Mau Puasa Puasa Saja Ya Mau Keterima Nggak Keterima Universitas Puas Saja Harusnya Gitu Ya Nah Jadi Tidak Perlu Begitu Ya Teman Teman Ada Pun Kalau Kita Mendapatkan Kebaikan Memperbanyak Syukur Itu Boleh Nah Gitu Teman Teman Semua Apalagi Totoan Yang Terakhir Ya Berjudi Judi Gitu Kan Itu Tidak Boleh Teman Teman Parlay Biasanya Parlay Iya Sekarang Itu Memang Selain Itu Parlay Par Artinya Nggak Tau Ya Intinya Parlay Politik Di Partai Di Mana Di Nah Makanya Kemarin Bang Nizal Sempat Lihat Konten Yang Mana Ngisi Hati Hati Nih Kalau Ada Cowok Tau Liga Dua Jerman Tau Liga Tiga Belgia Karena Karena Memang Teman Teman Ada Ada Web Resminya Web Web Untuk Parlay Jadi Misalnya Ada Liga Tiga Belgia Terus Antara Karena Liga Liga Eropa Sana Yang Liganya Nggak Terkenal Itu Kadang Uang Taruhannya Besar Parlay Itu Misalnya Teman Teman Ada MU Dan Liverpool Kalian Dukung MU Kalian Ngasih 300 Ribu Kalau MU Menang Kalian Dapat Sejuta Kalau Kalau Nggak Menang Kalau Misalnya Liverpool Menang Berarti Uang 300 Ribunya Hilang Sama Kayak Judi Taruhannya Ini Lagi Ngetrend Juga Di Kalangan Bapak Yang Pencipta Bola Tapi Kok Tiba-tiba Tahu Liga 2 Belgia Liga Jerman Karena Memang Somalia Yang Gak terkenal Itu Liga Liga Gak terkenal Eropa Kita Ngasihnya Sedikit Tapi Dapatnya Banyak Soalnya Kalau Liga Yang Terkenalnya Misalnya Liga Inggris Yang Premier Itu Emang Kalau Mau Parlay Itu Yang Memang Langsung Besar Gak Bisa Kecil Kecil Susah Kalau Liga Ini Tapi Kalau Yang Liga Ecek Ecek Melebah Miskin Ikut Di Totoan Kalau Bahasa Jawa Jadi Kalau Dia Sampai Tahu Misalnya Tahu PS Bebut Misalnya Untuk Persatuan Sepak Bola Belgia Utara Tapi Jangan Menjud Juga Dia Tahu Liga Dua Belgia Terus Gue Kamu Parlay Cuman Teman Teman Gak Boleh Kita Boleh Ada Jubol Judi Bola Itu Banyak Iklannya Kadang Kita Mungkin Gak Ikut Di Website Itu Tapi Kadang Sama Teman Teman Kelas Kita Gak Usah Main Yang Gede Gede Katanya Kalo K 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 Tuh Gak Judi Sama Aja Sama Aja Bener Terus Taruhannya Udah Kamu Boleh Aku Bakso De Gitu Kadang Gitu Kamu Antarin Aku Pulang De Gitu Kadang Gitu Taruhan Teman Teman Gak Boleh Ya Mengambil Keuntungan Dari Hal Yang Tidak Semestinya Gambling Yang 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 Apa Namanya Terus Bermain Kita Juga Dulu Main Klereng Kartu Nanti Kalo Kartunya Kita Menang Kita Ambil Punya Dia Itu Gak Boleh Jangan Kita Main Kartu Main Klereng Kalo Kena Kita Ambil Klereng Nah Itu Gak Boleh Juga Nah Tapi Kalo Main Games Ada Hukumannya Boleh Gak Ya Kita Main Games Main Games Misalnya Main Game Benteng Bentengan Nih Atau Gobak Sodor Yang Kalah Nanti Gendong Ya Sana Kesini Itu Termasuk Judi Gak Baik Kita Bahas Di Pertemuan Podcast Selanjutnya Nah Terima kasih KDV Terima Kasih Bang Nizar Kita Di Pertemuan Kali Ini Membahas Tentang Nazar Jadi Nazar Itu Bukan Mati Lampu Teman Teman Jadi Nazar Ini Berkaitan Dengan Sumpah Yang Dilakukan Janji Yang Dilakukan Dan Itu Biasanya Diatas Namakan Kepada Allah Disantarkan Kepada Allah Dan Sebagian Orang Menyandarkan Itu Kepada Selain Allah Kepada Rasulullah Kepada Mahluk Yang Lain Nah Itu Tampah Gak Boleh Lagi Nah Hindari Juga Janji Jangan Jangan Orang Yang Merugikan Tidak Ada Kaitannya Dengan Kebaikan Kebaikan Ngapain Janji Untuk Hal Hal Yang Sifatnya Apa Istilahnya Mubah Untuk Hal Yang Gak Perlu Untuk Berbuat Janji Karena Janji Ini Hutang Harus Ditunaikan Harus Dibayar Kalau Gak Ditunaikan Kita Sampai Ketemu Lagi Di Podcast Selanjutnya Nonton Bola Nonton Suka Maksudnya Gak Usah Taruhan Gak Usah Janji Gak Gak Penting Dan Gak Usah Juga Tadi Nah Untuk Hal Yang Tidak Perlu Memang Mungkin Sifatnya Mubah Kita Gak Dikenai Hukum Syariat Kalau Gak Menunaikan Nazarnya Tapi Kan Orang-orang Yang Mendengar Itu Jadi Menuntut Ke Kita Dan Kita Bisa Dimusuhi Jadi Public Enemy Dan Sebagainya Sampai Ketemu Lagi Di Podcast Selanjutnya Terima Kasih Bang Nijar Terima Kasih Karif Kih Teman-teman Semua Sampai Ketemu Di Podcast Alternative Memulai Usaha Fried Chicken Kini Semakin Mudah Dan Praktis Dengan Produk Dari Juragan Tepung Tidak Hanya Sekedar Tepung Biasa Juragan Tepung Menawarkan Bumbu Dan Tepung Kualitas Premium Yang Terbuat Dari Rempah Pilihan Keunikan Dari Produk Ini Terletak Pada Kemudahan Penggunaannya Dimana Anda Tidak Perlu Menambahkan Bahan Apapun Lagi Untuk Menciptakan Hasil Gorengan Yang Kriuk Keriting Dan Tahan Lama Ini Merupakan Solusi Sempurna Bagi Anda Yang Ingin Menawarkan Fried Chicken Dengan Rasa Yang Konsisten Dan Memuaskan Pelanggan Kepraktisan Penggunaan Produk Juragan Tepung Tentu Sangat Menguntungkan Bagi Para Pelaku Usaha Kuliner Khususnya Bagi Anda Yang Baru Ingin Memulai Bisnis Fried Chicken Untuk Mendapatkan Produk Juragan Tepung Anda Bisa Langsung Menghubungi Admin Penjualan Melalui WhatsApp Selain Itu Produk Juga Tersedia Di Platform E-Commerce Seperti Tokopedia Dan Shopee Dengan Akun Juragan Tepung Ovisial